Bagaimana dengan orang yang aktif pelayanan tapi seringkali jatuh dalam dosa yang sama? Contohnya tentang pornografi, apakah solusi dari Bapak? Terkadang niat meninggalkan itu ada dan dilakukan, tapi ada saat tertentu jatuh kembali. Mohon solusinya Bapak, terima kasih. Memang ya, memungkinkan bahwa orang yang terlibat di dalam pelayanan, dia bisa melakukan dosa yang sama dan jatuh pada dosa yang sama berulang-ulang. Nah, kalau saudara bicara soal pornografi, bagaimana supaya dia tidak mengalami hal itu? Memang sekarang media itu memungkinkan orang untuk mengalami kejatuhan hal seperti itu. Tapi, saya mau memberikan satu ayat, yaitu Matthews pasal yang ke-18, ayat yang ke-8. Ya, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tanganmu atau kedua kakimu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Lalu ayat 9, jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nah, jadi saudara-saudara, ayat ini tidak boleh diartikan harfiah bahwa jika tanganmu kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Ya, ini tidak berarti bahwa kita betul-betul memenggal kaki kita, memenggal tangan kita. Ayat 9, jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Bukan berarti kita harus sungguh-sungguh mencungkil mata kita. Ini tidak boleh. Di dalam sejarah ada Bapak Gereja yang salah memahami ayat ini, sehingga dia menafsikan secara harfiah. Akhirnya, demi supaya tidak jatuh kepada dosa seksual, maka dia mengebiri diri sendiri. Jadi dia kebiri diri sendiri supaya tidak bisa melakukan dosa perjinahan. Padahal, saudara, kita juga bisa melihat di dalam Matius Pasal 5, Tuhan Yesus bilang bahwa barang siapa melihat seorang perempuan dan menginginkannya sudah berjinah di dalam hati. Nah, kalau dia dikebiri, tapi dia tetap menginginkan, ya tetap dia tetap berjinah di dalam hatinya. Nah, jadi bukan bermakna harfiah. Nah, apa artinya penggalah tanganmu atau kakimu buanglah itu. Nah, maksudnya adalah kalau tangan menyesatkan harus rela hilang tangan. Kalau kaki menyesatkan, rela hilang kaki, melepaskan atau membuang kaki. Kalau mata menyesatkan, rela membuang mata. Sekali lagi, bukan bermakna harfiah. Kalau begitu artinya apa? Artinya adalah kita harus siap untuk membuang segala hal yang menyebabkan kita menjadi berdosa. Nah, sekarang misalnya kalau saudara itu gampang sekali jatuh kepada pornografi. Maka di sini saudara lihat gambar-gambar porno dari mana? Dari HP. Kalau dari HP misalnya, maka saudara harus berani mengambil langkah. Buang HP itu. Atau berikan pada orang lain, ganti HP dengan yang HP kuno. Nah, begitu kan saudara tidak bisa internetan. Ya, makanya saudara tidak bisa lagi mempunyai kesempatan-kesempatan. Atau saudara, misalnya seperti itu. Nah, kuota internetnya diberikan, dijadikan sedikit. Sehingga saudara tidak punya akses yang cukup banyak untuk mengakses gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita dimaksudkan penggalah dan buanglah. Itu artinya kesediaan untuk membuang segala hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Itu hal pertama yang mesti kita lakukan. Tentu, hal yang kedua ini perlu membekali diri dengan firman Tuhan dan doa. Firman Tuhan dan doa penting. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya seturut dengan firmanmu. Berarti firman Tuhan ini penting. Doa juga penting. Ya, berjaga-jagalah dan berdoa lah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti orang bisa jatuh dalam pencobaan kalau dia kurang berdoa. Jadi di sini tentu saja berdoa harus penting sekali baca firman Tuhan. Beri kekuatan, tapi juga harus punya mengambil sikap yang ketat. Yaitu dengan melepaskan apa yang bisa menyebabkan kita menjadi dosa. Ya, misalkan seperti orang misalnya dia pemabuk. Dia mantan pemabuk. Lalu akhirnya setelah bertobat, dia sadar bahwa dia sangat rawan jatuh pada dosa kemabukan. Bagaimana caranya membuang adalah buanglah sahabat-sahabat yang dapat menyebabkan dia menjadi pemabuk lagi. Ya, atau dia penjudi. Dia lepaskanlah persahabatan dengan orang-orang yang sekiranya mempunyai pengaruh bagi dia untuk jatuh lagi pada dosa penjudian. Ya, jadi kira-kira itu contohnya seperti itu. Maka harus rela membuang segala hal yang dapat menyebabkan kita mengalami kejatuhan. Ya.